Kemudian bisa saja itu jadi alasan untuk memobilisasi massa. Nah apakah Polri juga memperhatikan bahwa akhir-akhir ini memang banyak sekali masyarakat yang kemudian melakukan kritiknya terhadap pemerintah. Baik itu dalam urusan Pilkada, RU Pilkada ataupun dalam hal-hal lainnya. Dan kemudian bisa kita terjemahkan, wah jangan-jangan besok ini bisa jadi lebih bahaya. Karena mengingat sekarang banyak sekali isu-isu yang bisa dimainkan nantinya. Ya memang kemarin sudah di gelar sidang paripurna untuk Undang-Undang Pilkada. Dan ternyata votingnya itu memutuskan untuk Pilkada melalui DPRD. Ini perlu juga saya sampaikan di sini, proses itu proses konstitusi. Proses itu sah ya. Dan itu keputusannya. Terlepas dari yang suka tidak suka, ya kita harapkan menghormati juga putusan itu. Untuk ada yang keberatan dan lain-lain dalam kaitan putusan itu, mohon juga diberikan jalan, jalan yang konstitusi juga. Caranya banyak itu, mereka pandai-pandai untuk menempuhnya. Ke MK lah, entah kemana ya. Jangan ke jalan. Karena bernegara ini ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya konstitusi. Kalau sudah proses konstitusi itu jalan ya, kita ikuti. Itulah proses daripada perpolitikan kita. Hanya saja memang kebebasan menyampaikan pendapat, aspirasi itu tetap dibolehkan juga ya. Jadi, bukan nggak boleh berunjur rasa, tidak puas, tidak senang dengan putusan itu, silakan ya. Namun tetap menjaga keamanan keterjipan. Dan memang yang tren lagi in sekarang ya, mensoroti masalah undang-undang pilkada itu. Jadi, dalam kaitan beberapa unjur rasa belakangan ini, trennya masih itu. Bahkan bukan ke DPR mau pelantikan atau bukan ke yang lain ya. Tapi, ketidakpuasan beberapa masyarakat atas tidak dipilih langsungnya wali kota-wali kota dan berputusan Indonesia. Pak Riuwantu, adakah kemudian alasan dari masyarakat untuk kemudian berpikir, bahwa jangan-jangan besok bisa saja ada ancaman keamanan? Puncaknya besok nih orang yang melakukan demonstrasi terkait dengan Rupilka ada dan juga lain-lain. Dan apalagi ini kan DPR yang biasanya disalahkan dalam hal seperti ini. Apakah masyarakat bisa peralasan, bahwa jangan-jangan besok situasinya tidak aman? Ya, itu asumsi-asumsi berpikirnya ada yang ke arah situ. Dianggap DPR itu sebagai tidak mewakili rakyat lagi ya. Dia mewakili partai politiknya, tidak aspirasi lagi walaupun namanya masih Dewan Perwakilan Rakyat ya. Tapi dianggap tidak aspirasi rakyat. Nah ini bisa jadi, ini juga menjadi sasaran unjur asa. Kita perkirakan demikian juga. Namun saya sudah konfirmasi tadi ke bagian perizinan atau pemberitahuan di Poldam Perjaya, belum ada yang mengajukan pemberitahuan. Apakah tidak menarik lagi ya? Kalau misalnya sampai nanti malam tidak ada yang mengajukan ataupun tidak memberikan pemberitahuan, tapi tiba-tiba besok muncul, nah itu langsung dihentikan atau akan saya bergerak? Ya, mudah-mudahan sudah kita bisa deteksi ya. Mudah-mudahan di awal-awal dia mau berangkat, sudah kita bisa halal, kita bisa batasi supaya tidak ke DPR. Karena memang undang-undang menyatakan kalau tidak ada pengajuan permohonan ataupun pemberitahuan, itu bisa dibubarkan. Baik. Imbauan apa dari politik untuk masyarakat Pak terkait dengan keadaan besok? Karena kan mungkin ada masyarakat yang khawatir, wah jangan keluar rumah atau seperti apa? Biasanya kalau ada demonstrasi seperti ini. Dari analisa kita terhadap situasi, besok tidak ada terjadi apa-apa. Besok pagi itu ada upacara dulu 1 Oktober di Kalibata, hari Ksaten Pancasila. Kemudian jam 10 atau jam 11 baru mulai bergeser ke gedung DPR-MPR. Di situ baru mulai dilakukan prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan. Jadi acaranya dimulai kira-kira siangannya. Jadi harus lalu lintas masih normal pagi sampai siang. Ya diharapkan semudah-mudahan sampai saat ini tidak ada pemberitahuan, tidak ada jurat sampai besok. Baik. 3 in 1 dan juga pengalian lalu lintas itu akan... Berlaku biasa. Berlaku seperti biasa ya? Berlaku seperti biasa. Oke baik. Pak Rikuanto, terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga saja besok bisa berjalan dengan lancar. Tapi satu lagi Pak, pertanyaan lagi. Ini penutup saja. Kalau misalnya bisa-bisa dipastikan besok tidak ada masalah. Dan kemudian ini nanti kira-kira masyarakat bisa berperan apa nih Pak? Untuk kemudian bisa menjaga keamanan bersama ini? Ya yang jelas ada yang bergembira besok ya. Ini kan DPR-MPR, DPD periode baru walaupun ada yang orang lama. Ya pasti ada keluarganya yang selamat tahan, ada keluarganya yang ikut mengantar dan lain-lain ya. Jadi suka cita aja juga ada. Walaupun ada yang menyayangkan sikap DPR kemarin waktu RU Pilkada ya. Jadi balance lah ini. Tapi secara umum kondusif. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke baik. Pak Riuwantu terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Riuwantu. Selamat siang.